Intro Halo sahabat Tejon, berjumpa kembali dengan saya Nana Tariana di Jejakisah Cirebon merupakan salah satu daerah tertua di Jawa Barat Daerah yang memiliki julukan Kota Walini punya banyak sekali tempat bersejarah yang bisa kamu kunjungi Biasanya tempat-tempat bersejarah tersebut telah dikeramatkan oleh penduduk sekitar Jika sebuah tempat sudah dikeramatkan, maka akan menyimpan sejarah dan kisah mistis di dalamnya Salah satu di antaranya adalah objek wisata situs pelangon Terima kasih telah menonton Jika kalian berkunjung ke Cirebon, tak lengkap rasanya tanpa mengunjungi objek wisata alam dan jiarah satu ini Situs pelangon ini menjadi daya tarik wisata yang unik antara warisan sejarah dan persona alamnya Terletak di Desa Babakan, Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon, Jawa Barat Tempat ini menawarkan pengalaman unik bagi wisatawan untuk memanjakan mata Karena banyak pepohonan rindang dan kental akan nuansa spiritual Di episode kali ini, saya akan mengajak sahabat Ejon menelusuri Apa saja kisah menarik yang bisa kita kulik dari situs pelangon yang terletak di Kota Cirebon Halo sahabat Nepaktilas Saya berada di salah satu situs, yaitu situs pelangon Kita akan coba masuk ya ke situs pelangon ini Terima kasih telah menonton! Menurut Juru Kunci, nama pelangon berasal dari bahasa Tegal Yaitu Kelangenan Yang memiliki arti tempat atau bukit untuk menenangkan diri Nama ini diberikan oleh Pangeran Panjunan dan Pangeran Kejaksan Dua anak dari seorang raja asal Bagdad, Irak Juru Kunci makam juga mengungkapkan Bahwa kedua pangeran tersebut awalnya hanya membutuhkan tempat untuk menenangkan diri ketika menyebarkan agama Islam Kedua pangeran tersebut melakukan pendakian ke bukit pelangon Karena sudah nyaman dengan ketenangan tempat tersebut, Pangeran Panjunan dan Pangeran Kejaksan memilih untuk tinggal dan menetap hingga akhir hayat mereka Oke teman-teman, akhirnya saya sampai juga di situs pelangon Kebetulan ada juru kuncinya, Pandur Hidayat Kita akan ngobrol ini seputar sejarah dari situs pelangon ini Pelangon itu awal kata dari Tegal Kelangenan Tegal itu berarti hutan, kelangenan untuk ketenangan Luas disini itu antara 40 hektare Itu kalau kita lihat sejarahnya dulu Itu cuma dua bagian Yang bawah 99, yang di atas 99 Jadi 200 kurang dua Tapi saya amatin itu ya banyak gitu Nah mengenai monyet itu Itu asal awalnya itu dari Aceh Oh dari Aceh? Aceh, Aceh Singkil Aceh Singkil Nah terus dibawa oleh Pangeran Panjunan Kejaksan gitu Nah Pangeran Panjunan Kejaksan Disini kan makam keramat itu ada empat Oh ada empat Ada empat Yang pertama itu Pangeran Panjunan Kejaksan Ada Syahudur Rahman Syahudur Rahim Yang kedua itu Pangeran Berata Wuropas Sama Pangeran Atas Angin Gelar Pangeran Pelangon Jadi disini itu makam itu makam waliullah Jadi mengenai monyet itu ya monyet asli Bukan monyet jadi-jadian Atau monyet kehidupan Bukan Jadi kalau orang bahasanya ini untuk pesubian Itu mah jauh Pangeran Panjunan itu datang dari Magran Pakai perahu kan disini Iya Nah perahunya itu dia tambatin Tahu gak? Celangcang Ya celangcang ya Nah itu perahunya Pangeran Panjunan Nah terus Pangeran Panjunan itu Bikin padukuhan Namanya di Kalau disini Kak Kelurahan Panjunan tau gak? Kelurahan Panjunan Ya Panjunan Nah disitu ada Masjid Merah Ya Nah disitu Masjid Merah Bikinannya Pangeran Panjunan Kejaksan Nah Kabaran Kejaksan itu Bikin padukuhannya di Alun-alun Kejaksan loh Ya Nah disininnya kan Pelangon atau Pangeran Rata Wiropas Itu ya rame lagi Yang menunjung disini gitu Kalau beneran sekarang ada Apa Katakan budaya Bukan budaya Baru ini ya Baru-baru Dada kan Baru 4 tahun Kirat bener-bener Kirat kunjung Pelangon Eh Waktu Sabar tanggal Satu tuh Jumat liban kemarin Rame ribuan disini Oh Masukusini Iya Sini pada jaruh Pada doa disini Bawa tumpeng Bawa apa Gitu makam-makam disini Jadi disini itu Memang rame-ramenya itu Tiga kali Tapi tambah satu Berarti empat kali disini Nah misalkan mulut Apa Orang yang banyak Yang jaruh disini Jaruh Ada yang cirakat Jadi disini itu Makam itu semuanya itu Sempat itu makam wali Allah Jadi bukan Apa ya Bukan Yang gak-enggak lagi Jadi disini itu Kita tetap memuja Semua menjawab loh Bukan memuja selain Allah Jadi disitu Jadi kita pecahkan lagi Yang namanya Apa Yang pesugen-pesugen itu Mau bohong Masa kalau ada ini Ada itu bohong Kernyataannya disini Kan misalkan turunan disini Kalau bukan turunan Itu gak boleh disini Jadi Sehingga kita juga dapat SK juga kan dari keratang Bukan dari pemerintahan Nah disitu Jadi Kita semuanya itu Pure disini itu Suadaya Dari tamu Untuk tamu Kalau nyari itu Ya sendiri Kayak Contoh Barusan saya kasih makan Ubi Sekarung Apa itu Itu kita Danda dari tamu Kalau kita sisipin Untuk beli pekan monyet Jadi semuanya itu Kalau kerusakan ini Nambah-nambah Yang apa Ya kita Teruskan disini juga Kita merawatnya Bener-bener Apalagi kemarau Kemarau Sering Kebakaran Oh gitu Kemarin Sering kebakar Ada mungkin dalam Dua bulan Selimak kali kebakaran Alhamdulillah Sudah teratasi Nah ini tahun berapa nih Wapatnya dah Wapatnya tahun 1400an Jadi Bangar Panjunan Itu sama juga pendiri Sama Cuman dia kan punya Bapak Namanya Sehtadol Kapi Itu bapak Itu gurunya Jadi Bangar Panjunan Juga punya adik Itu Namanya Saripa Bagdad Nah Saripa Bagdad Itu dinakai Nama Sunan Gunung Jati Ada disini Kakak Ivar Jadi Yang di Sunan Gunung Jati Itu adik Adiknya Bangar Panjunan Ngomong-ngomong Pria monyet Disini itu ada berapa monyet sih Kalau dulu Cuma hanya Dua kelompok Sekarang saya amatin Itu lebih dari Lima Lima kelompok Iya Jadi Satu pecah jadi dua Satu Dadinya tuh Tadi satu kelompok Pecah jadi dua Satu kelompok Pecah jadi tiga Nah sekarang Banyak gitu Saya amatin Mungkin ada sekitar 400an lah 400 monyet Kurang lebih Kurang lebih Itu tambah Nambah Nambah Jadi monyet itu Ya saya amatin sih Dikatakan nambah Yang mungkin nambah Dikatakan gak nambah Mungkin gak nambah Halnya kalau nambah Seberapa Kalau gak nambah Seberapa gitu Memang saya amatin Memang Beda aja Sekarang itu beda kelompoknya Dulu cuma dua Sekarang Lebih Ada limanya gitu Yang membedakan Kelompok satu Dengan yang lainnya itu Pak Di bulu Kadang ada yang ada Agak hitam Ada yang Kalau itu ada Agak kuning Kuning putih gitu Beda gitu Jadi ya Beda lah gitu Kalau kita di amatin Sesama Mungkin sama Tapi Serupa Ada keunikannya ya Jadi masing-masing Kelompok ini Nah kalau orang datang kesini Biasanya hari apa aja Bebas Kalau hal libur Apa kayak Banyak Kalau mau yang Cerah Bebas juga sih Siang, malam Pagi Gak masalah ya Malam, pagi Keunikan dari Monyet-monyet disini itu apa sih Nah kalau Keunikannya Monyet disini Kalau mati secara Alami itu Bangkainya gak ada Oh gak ada Iya Tapi kalau mati Dibunuh Diracun Tertabrak itu ada bangkainya Ntar kita yang ubur Gak disitu Terus nih Ini kan mau mulut nih Itu ntar Pergantian raja Kemarin tuh Kemarin Berantem Ininya nih Udah Gak bisa jalan Satu dikroyok Lima Satu dikroyok Enam Jadi untuk Mau nepati posisi raja Itu harus berantem dulu Kalau udah berantemnya Dia menang Bukan turun-temurun Monyet ya Udah Ya itu yang namanya Hukum riba Gitu Kalau kita mencintokkan Disini Tenggitu Jadi kebeda Kemenisya Orang mah beda Sambil datang Jadi siapa yang kuat Yang menang Kalau yang Yang kuat Jadi yang kalah Kalau jadi udah menang Mau ke bawah Mau ke tengah Mau kemana Juga bebas Pasti lari semua Belum itu padahal Nah yang membedakan Raja Sama bukan Raja Itu apa sih Ya kan penggantan Lihat gedenya aja Oh gede Iya lihat gede Terus berani Gede dan berani Udah itu aja Kita lihatnya disitu Berarti Monyet kecil Gak bisa jadi raja Ya gak bisa Paling yang gede Itu yang jadi raja Terus juga kita Ya mungkin Kalau dikatakan Percaya Gak percaya Ya kata kami Tuh bisa Sebelum ini Kalau yang kuat Dia itu tapah dulu Tapah Tapah Di atas pohon Gak mau turun Tentas seminggu Baru turun Nah gitu Nah apanya orang Kalau itu Pasti gak tau Yang tau kan Kita disini Kita yang disini Yang amat yang disini Nah itu kalau Ada monyet Gak mau turun Di atas Ada yang begitu Ntar kapannya Pasti turun Lalu bawa Nah Kalau udah kuat Dia pasti Kalau mau jadi raja Itu begitu Menyendiri dulu Kadang ada yang Kurang gitu Kemarin tuh Waktu hari apa Itu beratam disitu Ya banyak Yang luka lah Sampai ini Nah itu raja Sekarang udah ada Belum Nah sekarang Yang disini Gak ada Gak ada Gak ada Mungkin lagi turun kali ya Iya Lagi turun Tadi sih ada Menariknya Ketika mengunjungi situs pelangon ini Wisatawan akan menyaksikan Kawanan monyet Yang bebas berkeliaran Di sekitar area wisata ini Setelah ini Saya akan Ajak sahabat Eljon Melihat kawanan monyet Yang mendiami Hutan situs pelangon Tersebut Kawanan monyet ini Ternyata menjadi daya tarik tersendiri Bagi para pengunjung Bergaul Dan berbaur Bersama mereka Menjadi keasikan tersendiri Monyet-monyet ini Selalu menyambut Hangat kedatangan pengunjung Terutama Kalau kalian Membawa makanan Untuk mereka Khususnya kacang Walaupun mereka Termasuk ke dalam Hewan liar Monyet-monyet Yang berada di wisata pelangon Punya tingkat Kejinakan Yang cukup tinggi Pengunjung Khususnya anak-anak Bisa memberi makan mereka Dengan tetap Diawasi oleh Orang dewasa Keberadaan Monyet-monyet ini Memberikan pengalaman Interaktif Yang cukup menarik Tertarik Mengunjungi situs Bersejarah satu ini Hei raja anak Yang mana rajanya Ada Oh itu Oh raja minumnya pantak Oh itu Temparin 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 Gak apa-apa Tuh Oh 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 itu Itu ya Raja Mojete ya Ini teman-teman Ternyata Raja Mojete yang ini Oh Mau dia Oh coba Coba Hah Jepri Siapa Jepri Jepri Rajanya Jepri Penguatan yang bagian bawah Oh Ada berapa penguasa deh Mas Ada 6 sekor Bagi 2 kompet Oh Siap Angkat Makan Ini teman-teman Ini teman-teman Raja Monyet Ini teman-teman Wakil raja Angkat Tapi galak gak sih mas Ya tergantung kitanya Kalau kitanya dikasarin Ya kasar lagi Baling-baling kalau kelihatan Ngambilin satu bungkus Kalau gak satu bungkus ya Meleng habis semua Makanan Ya warung apa Buka dicurin Oh di itu Di banyak ini bawahnya pisang Pisang Ini turun semua Bagian bawah Tengah atas Berarti ini raja yang di bawah ya Yang di bawah Yang di tengah naik Terus yang atasnya lagi dimana Ya atasnya naik lagi Ya kalau mau tau ya Mana naik Tinggal bawa makanan Misalnya Yang Tinternya monyetnya Awal Itu yang tengah tuh Kain kelompok lagi Yang mana Itu yang satu ekor Tapi boleh ya Gabung ke bawah Ya berantem dulu Kalau bawahnya menang Turun Kalau kalah ya naik lagi Itu berantemnya sama siapa? Ya sama lain kelompok Kan beda-beda pemimpin Bawa tang atas Eh buat tang limanya Ini tang limanya Ini tang limanya Ini tang limanya Di bawah Tuh bang Lain kelompok Tuh Tuh Ini yang mundur Yang bawah Tuh Ini beda kelompok lagi Tuh Beda pemimpin lagi Tuh Beda grup ya Beda grup ya Yang pembedakannya apa sih Ya masing-masing punya pemimpin Kalau di atas kan ada pemilunya Ada lapangannya Kalau tanggal 11 mulut Pegangan ketua monyet Mana yang kuat Berantem Jadi mukanya Kelompoknya enggak sama Masing-masing punya kelompok Itu pada turun Kelompoknya baru Ini calon lagi nih Calon ketua nanti Tadi yang bagian bawahnya kan mundur Ini Ini si panyuri nih Kaliannya paling tangar nih Itu si Si kentung Yang panyakan tangar Iya Oh Paling tangar Selain wisata alamnya yang masih asri Di dalam situs pelangon ini Juga terdapat makam kedua pangeran Yang bisa kamu kunjungi loh Mau tahu penelusuran saya Di makam pangeran panjunan Dan pangeran kejaksaan Bersama juru kunci Ikuti Perjalanan saya di jejak kisah Jangan lupa Like, comment, share, dan subscribe Kita mau ke Makam Yang bisa ya Yang disini dua Yang misalnya dua Ini ada yang dirakasih Ini Makam pangeran panjunan Ini makam pangeran panjunan Ini makam pangeran panjunan Syahudurrahman Syahudurrahim Yang sini ya Iya Bangeran panjunan itu Alih dagang Lalu kejaksaan itu Alih hukum Ini makam ya Iya makam Bukan pertilasan Ini kan Objek wisata Jarah ya Rohani gitu Jadi Makam sama Binatang aja Monyet aja Gak ada lagi Selain itu Ada juga Disana jauh Namanya apa Jembatan Gantung Kalau kita lewat itu Namanya ada kalih Nah kalih Cipager Cipager Iya Dari sana jauh sih jalannya Satu kiloan lebih Ya kurang lebih Tapi orang lebih banyak Kesininya Lebih banyak disini Daripada Putar-putar Ya teman-teman Kita akan coba Ngasih makan nih Katanya kan Kalau disini Ngasih makan monyet Itu Monyetnya akan Datang ya Iya Kita pakai Ini kepelokan tangan Terus pakai Kalau dulu memang ada Sempohon Disini ya Pohonnya udah tumbeng Jadi akhirnya banyak pakai Kepelokan tangan Dan Sahutan suara Baru datang Kalau gak dipanggil dengan Kepukan begini Gak mau Gak pada datang Berarti si monyet-monyet ini Tahu kodenya ya Ini masih Masukannya Masukannya ya Katanya gak boleh ini ya Keresek-keresek itu Iya tahu sih Kalau bawa-bawa Tahu? Tahu Pak Kunchen Mau gak sih Monyet saya takut Kalau sama Pak Kunchen Udah takluk ya Gimana Gimana Pak Alam kodenya Pak Kunchen Biasanya kalau yang datang Kesini itu Dalam satu bulan itu Berapa orang ya Terdatang Ya gak tentu Kadang setiap hari Juga ada aja Satu dua Ada aja gitu Atau mau jarok Atau mau main Tapi kalau mau Lombongan gitu Paling mulut Rajab Sawal Itu marah Rame ya Rame Oke Teman-teman Kita cukupkan Sekian ya Liputan kali ini Di salah satu situs Di Cirebon ya Yaitu situs Pelangon Mereka-neka Dapat berkunjung Kesini Hari apa aja Dan jam Berapa aja Sampai ketemu Di Liputan selanjutnya ya Ini lokasi Di situs Pelangon Cirebon Lokasinya Cukup adem Sehingga Kita bisa Menikmati Alam yang cukup Segar Disini Oke Oke Sahabat Ejon Itulah segilas Penelusuran saya Di situs Pelangon Dengan kisah Sejarah yang menarik Mulai dari Makam keramatnya Sampai kawanan Monyet yang hangat Menyambut kehadiran saya Dan pengunjung lainnya Penasaran dengan Perjalanan saya Di situs Bersejarah Cirebon lainnya Ikuti terus Perjalanan saya Di jejak kisah Jangan lupa Like, comment, share Dan subscribe Sampai jumpa Di episode selanjutnya Hai Sudah nonton ya Tapi Belum lengkap rasanya Kalau kalian belum Like And subscribe Dan jangan lupa ya See you Sub indo by broth3rmax